Asah kemampuan penerjun, ratusan prajurit pas khas TNI Angkatan Udara berlatih terjun payung di pangkalan TNI Suwondo Medan, Sumatera Utara. Selama dua hari mereka berlatih penerjunan dengan metode statik dan free fall yang biasa dilakukan saat penyerangan ke markas musuh. Jumat pagi pasukan penerjun dari pas khas TNI Angkatan Udara beraksi. 100 batulu pasukan dari dua batalion ini berlatih untuk mengasah kemampuan terjun mereka. Kali ini penerjunan yang dilakukan menggunakan dua metode. Pertama dengan penerjunan statis atau yang dikenal dengan penerjunan melintas udara. Yang kedua free fall, penerjunan yang dilakukan untuk menyerang markas musuh. Jadi ini program yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Seluruh batalion pas khas yang ada di seluruh Indonesia ini melaksanakan jumjar. Jadi ini safari keliling dari Sabang sampai Merauke. Latihan terjun payung ini menjadi daya tarik tersendiri. Anak-anak antusias menyaksikan aksi para penerjun ini. Latihan rutin seperti ini akan mengasah kemampuan korps pasukan khas TNI Angkatan Udara. Terutama dalam menjalani tugas menjaga keamanan lintas udara dari berbagai ancaman. Yunosya Putra melaporkan untuk NET.